Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Asyara Fida dan Tim Melaku Keras Sekarang kita lagi satu rumah di lokasi Kiwi Kiwi Residen di Bintaro Jaya Kita akan unboxing rumahnya Rumah tanahnya itu 113, 2 lantai Nah, rumahnya itu modern banget nih Modern banget ya Karena bagian ujungnya itu model plana Tapi listnya list beton Kemudian ada LED strip Ada roster Kemudian di sudut kanan itu ada permainan bidang Coloringnya juga beda Karena main garis, kemudian main bidang masif Modern banget sih menurut gue Nah, kita masuk di garasinya Muat untuk satu kendaraan mobil nih Dia juga udah sama finishing udah coral sikat ya Memang kalau mau tambahin kanopi Sisa bikin tambahin kanopi Sebelah kiri saya juga Luas banget nih Ukuran kurang lebih 3x5 Bisa untuk garden Taman kering Atau kalian bisa mau bikin taman Nah, untuk area jalan Area jalan, wah enak nih Kalau jalannya gue suka banget Karena lebarnya itu sampai Sampai dengan dua kendaraan roda empat Kurang lebih 8 meteran nih Gue suka banget rumahnya Kita langsung unboxing yuk Rumahnya seperti apa Teman-teman, sekarang kita udah masuk di area living room ya ya Jadi konsepnya ini bener-bener terbuka banget Jadi area ruang Antara ruang makan, pantry, ruang keluarga dan ruang tamu Open layout Kemudian di depan ini ada kaca masif yang full banget Di belakang juga sama ada kaca transparan Karena di combine sama pintu kaca Jadi bener-bener open layout Ruangan ini jadi kerasa lega banget Terus yang kedua Rumahnya itu didesain unik banget Karena di atas ini teman-teman ada void yang tinggi banget nih Void yang tinggi banget ke atas Jadi pemilik ini cerdas banget Walaupun secara dimensi terbatas Tapi dia memanfaatkan elevasi-elevasi Untuk mendapatkan penghauan yang baik Dan tata cahaya juga yang bagus Nah di bawah ini ada dua kamar tidur teman-teman Ini kamar tidur pertama nih Ukurannya kurang lebih 3x3 ya Di sini juga udah ada Ada untuk jendela ya teman-teman Udah ada jendela full Jadi dapat view-nya view taman Kemudian untuk kamar kedua Ini kamar kedua sama Ukurannya lebih lebak, lebih luas Ini bisa jadiin sebagai kamar tidur utama nih Kurang lebih 3x4,5 ya teman-teman Nah ada openingnya ada dua Satu kaca mati nih Nah daerah belakang masih ada taman Kosongan itu kurang lebih 2,5 meter x 5 Jadi view-view ke belakang Lantai udah granite tile Ukuran 60x60 Nah untuk pantry Instalasi pantry udah disiapin disini Ini udah siap nih Ini untuk instalasi air bersih Ini instalasi buangan Ini daerah kitchen set Ini instalasi buat dapur juga udah disiayain ya Untuk blender, untuk microwave Kemudian ini area Public toilet Ini juga bagus Dia susun Susun keramiknya model susun bata ya Jadi lucu banget Instalasi air panas, air dingin juga udah ada Ini instalasi air panas, air dingin juga udah ada Enak, bagus Bersih banget ya Lampunya juga udah bagus banget teman-teman Lampunya itu menggunakan LED Nah kalau kita ke belakang nih Untuk pertukaran udara Jadi udara Ada crossing ventilation ya Dari udara masuk Distribusi ke belakang Kemudian Nah area belakang ini Ada Taman belakang lah Taman kering Ini kanopinya juga Pake solar tub Yang transparan Bagus banget ya Secara pemipan dia pake conduit Jadi rapi banget Minimalis modern banget Ini area Ruang cuci Ruang service Terus ada kamar mandi Pembantu Ada tangga ini akses sendiri Untuk kamar ke Area ruang service atas Atau kamar pembantu Nah di atas itu bisa dipake Untuk area jumur Nah untuk pemisah Untuk dinding pemisah Antara ruang utama Dengan ruang service Itu dibuat Semacam roster kayak gini Teman-teman Jadi tetap Cheek banget Minimalis Aku suka deh Detainnya Colournya juga bagus Karena dia Lebih kemodern Karena motifnya itu Motif Warna putih Hitam Kombinasinya Sekarang kita ke atas Nah sekarang Stepnya sih juga Enak ya Ini stepnya kurang lebih 17 cm Dia lebar tangganya Kurang lebih Ini 70 cm Standar ya Ini stepnya 17 cm Nah ini yang Aku cerita tadi Di bawah Ada void Kemudian Untuk penghawaan Di sini ada Roaster Jadi udara tetap Bertukar teman-teman Lampu juga tetap sama Dia pake lampu LED Nah di atas itu Di sini ada area Buat Transisi nih Mau dipake ruang santai Ruang kumpul juga bisa Ini area kamar tidur Ini kamar tidur nih Ini ada bukaan Teman-teman Dua Sini Oh Ada dua bukaan ya Ada kamar mandi utama nih Kita lihat nih Sama Kamar mandinya juga Bagus ya Instalasi air Bersih air panas Kemudian untuk Apa Dudukan Air panas Saat dingin sudah siap Mantap Minimalis banget Transparan Pusennya udah aluminium semua Jendelanya juga udah aluminium Oke teman-teman Sekarang kita akan Turun Kita akan Lihat area service Di belakangnya Area kamar Dapur Biar kita ubek-ubek Sekalian semuanya Biar kalian tau nih Lokasinya Bagus banget Di lokasi Kiwi Graharaya Bintaro Jaya Kita lihat sana ya Nah ini area Ruang servisnya Naik tangga puter Kita naik tangga puter Tadah Gentengnya dia pakai Ada genteng Beton ya Kalau area service Ruang tamu sih Masih standar ya teman-teman Dia masih pakai Kayu Dia masih Kayu Modelnya aku suka banget Model rumahnya itu Minimalis Modern Memang butuh Tacap ya Untuk area luar itu Perlu kita Oles lagi Pakai Shad Waterproofing Tapi akan langsung Bagus kok Karena rumahnya Rumah New brand Rumahnya brand Brand new Wah keren nih Teman-teman Atapnya juga Dari Kemiring aja Juga Udah 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 27-27 derajat Jadi udah standar banget Teman-teman Rumah dengan brand new Lokasinya di Jalan Kiwi Bintaro Jaya Dibuka dengan harga 1,65 miliar Nego Bagus banget Rumahnya bagus Lokasinya bagus Fasilitas dan kemudahan Transportasinya Dapat banget Dia dekat dengan Tol kunciran Yang menuju bandara Kemudian ada Tol kondok aren Yang menuju ke Jakarta Ada stasiun Kereta api Kemudian ada Fasilitas olahraga Sports center Mall Rumah sakit Pasar modern Semua lengkap Semuanya Spesifikasinya juga Sangat mumpuni Karena semua Kusen-kusennya Udah aluminium Jadi rakyat Rakyat gak bakalan Mungkin Masuk ke tempat ini Oke teman-teman Lakukan segera bidding Karena rumah yang kayak gini Jarang banget Kalian dapatkan Hubungi tim laku keras Disini Kami akan mengantar kalian Untuk melihat show unit Saya Sarah Fida dan tim laku keras Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax